Intro Video blog time Welcome aboard Hai selamat datang di videonya Sampai nimpi yang baru Di video kali ini agak sedikit berbeda Karena aku mau bikin video Jadi gini Beberapa bulan yang lalu Di instagram aku, instagram pribadi aku Etasa kecil Melakukan calling buat temen-temen Mau gak sih kalau misalnya aku bikin konten di video Tentang gimana caranya Membangun online shop Pokoknya apa aja yang harus dipersiapkan Sebenernya materinya aku udah nyiapin Cuman mungkin di awalan ini Aku akan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan Yang masuk melalui DM Mungkin aku saring beberapa karena pertanyaannya ada yang sama Ada yang enggak gitu kan Untuk pertanyaan yang sama gak akan aku ulang lagi Jadi aku udah punya Online shop selama 5 tahun Jadi aku bikin online shop di tahun 2013 Sampai sekarang Terus aku pengen nge-share Apa aja sih yang harus dipersiapkan Ya seperti itulah Terus pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM itu Kebanyakan mereka kayak curhat Tentang keresahan mereka Jadi kenapa sih mereka Belum mau untuk memulai online shop Apa sih yang menjadi pertimbangannya gitu Ada yang jawab Aku full time seorang ibu Dan punya anak umur 4 tahun Terus bingung mau jualin apa Terus takut juga gak laku Banyak juga yang curhat soal Takut barangnya gak laku Takut mau mulai Bingung mau jualin apa Yang paling gampang adalah Cari dulu passion kalian apa Jadi yang kalian suka tuh apa Misalnya kalian suka baju Suka banget sama model-model baju Yaudah jualin baju Terus kalau misalnya kalian suka make up Ya jualin make up Kalau misalnya kalian suka Sama handmade-handmade Kayak crafting-crafting gitu Silahkan jualin barang handmade gitu Jadi kalau menurut aku pribadi sih Memulai berbisnis itu Mulai dari hal yang kamu suka Jadi ketika kamu menawarkan produkmu Kepada orang lain Kamu menguasainya Gak cuman misalnya gini Kalau kamu tuh aslinya suka sama make up Tapi kamu jualan baju sport Yang kamu tuh gak tau sama sekali Soal baju sport gitu loh Jadi menurut aku ketika kamu mulai bisnis Kamu harus bener-bener tau Produk yang kamu jual Kamu harus bener-bener menguasainya itu Masih kerja full Bikeng mau jualan apa Ada lagi Kalau kak Keresahan yang selama ini aku alami Emang gak punya modal sih Terus kadang jadi reseller Apa aja gitu Dan temen ada yang minat Sekalinya minat Bayarnya COD Jadi ada uang Ada barang Lah bingung juga Kadang ada yang minta talangin dulu Bayarnya gajian Jadi jualan aku tuh kayak Diutangin sampai sekarang jadi mager lagi Nah jadi gini Kalau misalnya kamu jualan Dia jadi reseller Tapi bingungnya karena Biasanya yang beli ngutang dulu Menurut aku gini Ketika kamu udah memulai berbisnis Jadilah orang yang tegas gitu loh Kalau ada orang yang ngutang Even itu Saudara kamu Atau itu temen kamu Jangan kasih kendor gitu Ketika kalian udah ngasih Iya deh gak apa-apa deh Bayarin lah kapan-kapan aja Pas jajian Itu kayak kamu sedang Menegaskan dirimu Bahwa kamu itu Pokoknya kamu harus tegasin Kalau kamu berbisnis Ya ketika udah jatuh tempoh Harus bayar Ya orang itu harus bayar gitu Gak boleh Bayarnya ntar pas gajian Bayarnya ntar ya Seminggu lagi Barangnya boleh aku bawa dulu Enggak gitu Kalau aku sih Dari dulu tidak pernah Menerapkan hal itu ya Mamahku aja Ketika memesan Mengorder ke tempatku Itu dia selalu bayar Tempat waktu Dan bayar full Nah menurut aku ya Menurut aku Malah orang-orang terdekat itu Yang harusnya ngerti Soal posisi kita Menjadi Babisnis gitu Mereka Seharusnya tidak berhak Untuk meminta diskon pertama Terus meminta Eh barangnya aku bawa dulu Menurut aku kayak Harusnya mereka adalah Orang paling dekat Yang paham Soal bisnis kita Gitu loh Bukannya orang yang minta Diringankan Soal harga Dan sebagainya Nah terus Masalah modal Jadi gak semua online shop Yang baru dimulai Baru dibangun itu Harus punya modal yang Gede banget Menurut aku Enggak Karena aku dulu Memulai online shop itu Di modal yang Cuma ratusan ribu Gak sama 500 ribu lah Maksimal 500 ribu Itu aku udah Bisa memulai online shopku sendiri Dan itu juga Aku ngumpulinnya Nabung dari uang kuliah Eh Maksudnya uang jajan Uang jajannya dikasih orang tua Itu waktu itu aku tabung Terus Tabungan itu aku pake Buat modal Nah terus Bisa gak sih Kita usaha online shop Membangun online shop Tapi Gak pake modal Bisa banget Menurut aku Gimana caranya Kamu bisa jadi reseller Reseller apa itu Terserah Reseller apa aja Sekarang kan Udah banyak tuh online shop Dan banyak juga Diantara mereka Yang membuka lowongan Untuk para reseller Jadi keuntungan reseller itu adalah Kita gak perlu Mengeluarkan produk Kita gak perlu menyiapkan produk Kita hanya perlu Menjual produk Orang lain Jadi kita gak usah Bingung di brandingnya Kita gak usah Bingung di Ya pokoknya Tate banget brandingnya itu Kita Tidak Memusingkan itu Jadi kita cuman menjual Barang orang lain Sini ada pertanyaan lagi Aku udah punya online shop Dari dulu pengen Punya yang pake modal awal Tapi belum ada modal Sama ya tadi ya Saya belum punya ilmu Untuk jualan online shop Aku juga gak pernah punya ilmu Untuk jualan online shop Jadi Aku berjualan itu Sejak Aku SMP Umur berapa ya Kelas 2 SMP Itu berapa sih 14 tahun ya Aku udah jualan dari umur 14 tahun Dan aku bener-bener gak punya ilmu Soal Jualan Gak punya ilmu bisnis Gak punya ilmu online shop Dan aku tidak lahir di Keluarga pebisnis Jadi aku adalah orang yang Sendirian aja gitu Buah yang jatuh Jauh banget dari pohonnya Aku selalu percaya Kalau Semuanya itu bisa dipelajari Seiring berjalannya waktu Terus ada lagi Takut bosan kak Takut milih produk yang dijual Bisa laku dalam jangka panjang Atau jangka pendek Takut ngedown Pas tau orang lain Lebih sukses dalam Per online shopan Daripada aku Aku orang yang mudah Berhenti Kalau udah patah semangat Solusi dong kak Takut bosan Sebenernya Bosan apa enggak Itu tergantung kita Semua orang mungkin pernah bosan Aku juga pernah bosan Dalam dunia per online shopan Tapi itu tergantung kita sendiri Kita harus tau diri kita Kita harus tau Kalau misalnya kita lagi bosan Kita harus ngapain Kalau kita lagi enggak mood Kita harus ngapain Kamu harus ngenalin diri kamu sendiri dulu Jadi ketika kamu bosan Ketika kamu enggak mood Kamu tau harus ngapain Takut ngedown pas tau Orang lain lebih sukses Jadi kalau misalnya Menurut kamu Orang lain lebih sukses dari kamu Mungkin aja orang lain itu Bekerja lebih keras dari kamu Tidur lebih dikit dari kamu Gitu kan Berpikir lebih keras Daripada kamu Dan menurut aku Sukses itu sebenernya Gak ada batasnya Sukses itu cuman masalah Persepsi aja sih Gitu Ada yang menurut orang Sukses itu bisa beli mobil Ada yang menurut orang Sukses itu bisa beli rumah Kalau aku sih Berusaha melakukan yang terbaik Sukses atau enggaknya Itu diserahin sama yang diatas Kamu mau nanya Saya udah punya online shop Terus alhamdulillah Jualannya lumayan laku Tapi kadang untuk bikin model baru Kebetulan saya jualan hijab Saya suka bingung Baca maunya konsumen Takut mereka enggak suka Atau apa gitu Itu gimana ya kak Minta sarannya ya Hei makasih Nah menurut aku Kalau kita bingung Mau ngeluarin produk baru Yang harus dilakukan adalah Treat after sale Jadi ketika orang sudah Beli produkmu Sudah sampai Dan mereka udah terima Minta testimonial Halo kak Barangnya udah sampai atau belum Misalnya udah sampai Menurut kakak Produk kami gimana Terus untuk ke depannya Kakak pengennya Produk kami seperti apa Gini-gini Terus sekarang juga udah Ada polling Instagram Jadi itu bisa dipergunakan Terus bisa juga Melakukan polling di komen Jadi misalnya Kalian ngepost Satu post Instagram Terus minta mereka Untuk polling Tentang produk ke depannya Mau seperti apa Terus nanti bikin giveaway Jadi misalnya Tiga orang terbaik Mau dikasih full sake Atau dikasih apa Gitu Hai kak Terima kasih sebelumnya Sudah memberi kami Kesempatan untuk bertanya Pertanyaannya mirip Dengan yang kakak sampaikan Dan juga Saya takut memulai Karena takut calon pemberi Merasa kecewa Pas barangnya sampai Padahal saya belum pernah Jualan online Kan kamu belum nyoba Kamu gak tau Perasaan takutnya harus dihilangkan Menurut aku ya Interpreneur pebisnis Itu harus tahan banting Harus punya mental badak Gak boleh yang namanya takut Gak boleh yang namanya takut Takut orang kecewa Ya gak apa-apa sih Takut orang kecewa Tapi Perasaan itu tuh Harus dikikis Karena kalau kita gitu terus Kita gak akan pernah maju Kita gak akan pernah Bisa membuat online shop Aku masih kerja full time Pagi sampai senja Apalagi di perbankan Dan bagian pelayanan nasabah Mau bales chat mama aja Kadang nunggu nasabah Agak sepi Baru curi-curi waktu Tapi suami nyuruh bikin usaha Apa aja Ya tergantung sih Jadi prioritasnya apa Kalau emang mau kerja ya silahkan kerja Kalau misalnya mau ber online shop Silahkan ber online shop Kalau mau dua-duanya pun sebenarnya gak masalah Mungkin bisa aja Cuma memang ada yang Harus sedikit dikorbankan Hai semuanya Sorry banget Videonya harus kupotong Jadi dua bagian Karena Biar ngeditnya lebih gampang Dan biar nge-uploadnya lebih cepat Jadi videonya aku potong Dua bagian Buat kalian yang mau nonton Silahkan klik link yang di bawah ini Untuk bagian kedua Bye-bye Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe